Itu kan suatu bentuk apresiasi seni ya, menurut saya. Menurut saya, saya bangga dan saya senang banyak orang-orang yang dapat berkreativitas, dapat menyalurkan hobinya, dapat bersenang-senang, bahkan ada yang galau buat konten pakai lagu itu. Jadi itu kayak tersalurkan gitu loh. Dari energi sebuah karya ini, Mendung Tan Poden ini dapat diterima oleh orang banyak. Ada yang... Bisa jogetannya juga nggak? Nggak bisa, saya kemarin nyoba tuh. Nyobaan joget gitu, tapi maaf, sampai berapa tuh nonton? Yang nonton hampir 2 juta viewer, tapi ya tuh ngecek semua. Nggak bisa goyang kan? Ya wes lah, nyanyi aja lah ya. Iya lah, itu tadi. Yang nyanyi aja nggak bisa goyang, aku nggak pernah gimmick. Bisa, apa namanya, pakai goyangan dan lain, ternyata dapat diterima oleh masyarakat TikTok, penikmat TikTok. Lewat teman saya juga, sahabat saya, Mas Firman, itu Ambiar People. You think Ambiarnya tuh, Mas Firman tuh, nggak keren, luar biasa. Ya berkat itu juga, dia berkreasi lewat tarian, terus memakai lagu Mendung Tan Poden, dan ternyata diterima banyak orang yang suka, banyak orang yang mengikuti DC-nya, dan sampai artis-artis nasional pun juga pada ikut-ikutan. Bentuk apresiasi dari lagu ya, Mas, beda-beda juga. Nah, selain Mendung Tan Poden yang juga sangat populer, bahkan sampai sekarang kan yang Balungan Kera itu kan juga keren banget kan, Mas. Bahkan udah rame banget juga. Kalau misalnya Mas Daru tuh, kalau misalnya lagi nge-up lagu di YouTube, entah itu dalam versi, atau mungkin memang lagu karya sendiri, itu nentuin untuk cari momentum yang pas, atau mungkin peluang pasar lagi kayak gimana, atau ya pas ada lagu, langsung aja digas gitu, Mas. Saya nggak pernah pakai strategi-strategi seperti itu, Kak. Jadi, kayak, yang penting aku tulus berkarya. Masalah trending, masalah viewer itu bonus. Yang penting lagu aku ada penikmatnya. Dan aku menyapa orang-orang yang setia mendukung Darby King dari nol. Dan Darby King punya tajuk, namanya Suara Kerakyatan. Dan juga ungkapan isi hati. Darby berkarya itu dari hati. Darby berkarya untuk menyuarakan isi mungkin yang dirasakan oleh orang-orang yang di sekitar Darby. Kegelisahan-kegelisahan yang ada di sekitar Darby. Seperti Balungan Kiri, Mong Sepele, Lintang Selengi, dan masih banyak lagi. Seperti itu. Kadang, sering kok, misalnya itu tuh rilis mamanya, besok rilis jam 3. Video sama audio itu baru jadi jam 1, jam 2 baru mungkah. Jadi, ngedadak-nggedadak gitu. Tim Mepet Deadline ya, mas ya? Sampai dari manajemen tuh, kayak, ngomong, Bu orang ngedadak-nggedadak, dipromosik, dan lain-lain. Seperti itu. Kalau bahasa Jawa-nya tuh luweh gitu. Yang penting laguku bisa aku rilis. Apa? Dalam bahasa Jawa, apa istilahnya? Luweh. Luweh? Luweh tuh, ah, masa bodoh gitu. Bodoh-bodoh amat ya? Bodoh-bodoh amat. Yang penting laguku rilis, taruhlah yang nikmatin viewernya cuma dikit ya. Ya, besok buat lagu lagi intinya gitu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!